selamat siang teman teman sedikit berbagi informasi atau pengalaman dari ini ya cetakan slug jadi awal mula saya bikin cetakan itu saya bikin murni 4,5 mili ternyata seiring dengan pemakaian cetakan itu mengalami melar nah ini teman teman sebentar mengalami melar sekitar 0,08 anggaplah ya 0,08 jadi sekarang kali bermimisnya menjadi 4,58 dia mengalami melar 0,08 mili jadi hal seperti inilah yang terjadi pada pengrajin ataupun molding mimis-mimis lokal jadi ketika moldingnya sudah rusak kemudian bikin molding baru dan molding baru itu tidak bisa sama persis dengan cetakan yang pertama untuk senapan-senapan yang sensitif biasanya akurasinya itu berubah jadi jangan heran kalau mimis yang lama bagus kemudian mimis yang baru tidak bagus ya salah satunya itu karena ada perubahan molding selamat menikmati